Mayang Luciana Fitri tak mau buka suara soal Fuji Utami yang semakin terkenal di kalangan warga net. Mayang Luciana terlihat kesal dan tak mau buka suara saat diklarifikasi soal Fuji oleh media, selain itu Fujianti Utami baru saja berkunjung ke Thailand. Dalam foto yang dibagikan, Fuji terlihat berangkat bersama sang kakak, Fadli Faisal. Tidak hanya berdua, Fuji tampaknya bersama dengan teman-temannya serta Raffi Febriansyah yang belakangan disebut-sebut sebagai kekasih barunya. Salah satu foto yang beredar memperlihatkan Fuji duduk berdampingan dengan Raffi di pesawat. Ada pula saat Raffi membantu Fuji untuk membawa tas warna silver miliknya. Keduanya kompak menggunakan pakaian kasual. Raffi mengenakan jaket dari brand ternama Adidas dipadukan dengan celana jeans berwarna biru muda. Di sisi lain, Fuji terlihat cantik dengan tank top berwarna abu-abu dipadukan dengan cardigan berwarna hitam. Untuk bagian bawah Fuji mengenakan jeans berwarna abu-abu. Seperti biasa Fuji memilih untuk menguraikan rambutnya serta menyematkan kacamata di kepalanya. Sontak saja netizen langsung dibuat heboh. Tas sampai dibawain. Langgan Yautia Raffi, harap netizen dikutip dari tentang Fujian pada Senin, 1 April 2024, tasnya dibawain Raffi, timpal yang lain. Selain itu di sisi lain, Fuji terlihat cantik dengan tank top berwarna abu-abu dipadukan dengan cardigan berwarna hitam. Untuk bagian bawah Fuji mengenakan jeans berwarna abu-abu. Seperti biasa Fuji memilih untuk menguraikan rambutnya serta menyematkan kacamata di kepalanya. Sontak saja netizen langsung dibuat heboh. Tas sampai dibawain, langgan Yautia Raffi, harap netizen dikutip dari tentang Fujian pada Senin, 1 April 2024, tasnya dibawain Raffi, timpal yang lain. Kendati begitu, El Rumi menyebut tak memiliki hubungan spesial dengan kedua perempuan tersebut. Namun kini, adik Al Ghazali ini tepergok jalan bareng Echa Aura. Dalam video yang beredar di akun gosip lambe underscore danu, El Rumi mengenakan kaos biru yang dipadukan dengan celana berwarna krem kecoklatan. Sementara itu, Echa berjalan di depannya dengan pakaian serba hitam yang dipadukan dengan tas berwarna pink dan kacamata hitam. Perempuan 22 tahun itu juga tampak sibuk dengan ponselnya ketika jalan bareng El Rumi. Akan tetapi hal tersebut tak menghentikan El untuk merangkul Echa. Mantan kekasih Marsha Arwan tersebut mulanya hanya meletakkan tangan kirinya ke pundak Echa Aura. Sebelum akhirnya merangkul perempuan yang berjalan agak di depannya. Momen El Rumi jalan dan rangkul Echa Aura ini pun langsung menjadi perbincangan hangat publik. Tak sedikit warganet yang menyinggung soal nasib Fuji yang kerap dijodohkan dengan anak kedua Maya Estianti. Ya nasib LPG gimana pupus dong, tulis salah seorang netizen. Kan dari awal gak kan, netizen aja yang jodoh-jodohin kasihan Fuji-nya jadi diserang macam-macam padahal memang gak ada hubungan apa-apa.